Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Oyan TV Oke, jumpa lagi bersama dengan Kak Oyan ya Seperti biasa, hari ini kita akan membuat sebuah objek yang terbuat dari Lego Oke, kali ini kita dapat request-an untuk bikin DX5X ya Oke, buat sobat Oyan yang ingin tahu cara membuatnya, silahkan simak video ini sampai selesai Setelah saya cek, ternyata ini ada yang udah request DX5X ini udah lama banget ya Dan saya mohon maaf ini baru bisa saya bikinin ya Ya, karena seperti biasa request-an itu banyak banget dan saya gak bisa bikinin satu-satu videonya ya Karena kita kan uploadnya, ini juga udah ngebut, kita coba upload setiap hari ya Tapi tetep aja masih ada request-an yang belum sempet kita bikinin Jadi saya mohon maaf dan terima kasih juga sobat Oyan yang udah request dan mau bersabar ya Dan setelah saya cek ini, ternyata film BIMAX ini ternyata ini bikinan Indonesia ya Jadi kolaborasi antara Indonesia dengan Jepang ya Yaitu dari si pembuatnya ini, Reno Parra dan Ishimori Productions ya Ishimori Productions ini dia yang bikin Tokusotsu Kamen Rider ya Dan setelah saya lihat videonya juga animasinya gak kalah sama animasi-animasi dari Kamen Rider Atau Tokusotsu yang ada di Jepang ya Jadi ini udah lumayan bagus Nah ini menunjukkan bahwa ternyata Indonesia juga bisa ya Animasinya udah lumayan bagus ya Atau CGI-nya Dan ternyata ini juga diproduksi udah lama ya Tahun 2014 Jadi udah ada 10 tahun yang lalu Saya gak tau untuk seri BIMAX ini ada berapa seris Jadi sobat Oyan yang tau, coba tuliskan di kolom komentar Adakah disini yang penggemar film BIMAX ini ya Nah kali ini kita akan coba bikin BIMAX ini dengan menggunakan blok lego Tentu karena ini bentuknya simpel ya Jadi videonya pun ini pendek ya Warna aslinya itu merah, silver, sama hitam ya Tapi karena kita gak ada semua warna itu Jadi kita pake yang seadanya Jep Dan seperti biasanya untuk bikin DX ini Biar bisa dipake atau ditaruh di tangan Kita ikut pake karet gelang ya Jadi sobat Oyan yang biasa beli nasi padang atau nasi bungkus ya Biasanya ada karet gelangnya itu jangan dibuang Karena itu bisa dipake buat bikin DX driver ya Biar bisa dipake ya Oke buat sobat Oyan yang ingin tau cara membuatnya Silahkan simak video ini sampe selesai Atau hanya sekedar penggil nonton aja Gak apa-apa ya Seperti biasa saya minta tolong untuk jangan skip iklan Atau melewatkan iklan Biar saya makin semangat lagi bikin kontennya Dan oke ini adalah DX5X yang terbuat dari blog Lego versi Oyan TV Oke terima kasih udah nonton video ini dari awal sampe selesai Jangan lupa like, komen, dan share Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe Aktifkan tanda lonceng ya Agar sobat kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Oyan TV Sampai jumpa di video berikutnya